dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Saat ini peserta diklat dari 34 provinsi di Indonesia sudah berada di Cibubur untuk mengikuti sejumlah proses latihan. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Zainuddin Amali secara resmi membuka diklat Paskebrakan Nasional tahun 2021 secara virtual dari kantor Kemenpora RI Senayan Jakarta Pusat. Mulai Rabu ini seluruh anggota Paskebrakan dari 34 provinsi menjalani latihan pertama di lapangan PPPON Kemenpora, Cibubur, Jakarta. Sebagai langkah perdagangan protokol kesehatan, Panitia memberikan beberapa aturan yang ketat mulai saat akan berangkat dari kediaman hingga pemulangan. Menjelang kedatangan setiap anggota Paskebrakan diwajibkan melakukan isolasi mandiri selama 10 hari sebelum berangkat ke Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Deputi Pengembangan Pemuda Asrorun Niam Saleh memberikan motivasi dan arahan kepada seluruh peserta dengan tetap menjaga protokol kesehatan secara ketat. Niam juga menambahkan, di tengah pandemi COVID-19 yang belum sepenuhnya terkendali, seluruh peserta harus disiplin melaksanakan protokol kesehatan, mentaati seluruh aturan, mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan Panitia, termasuk jadwal latihan dan jadwal istirahat. Tim Liputan melaporkan.